Misteri bayangan setan jilid 13. Walaupun sifatnya Nienta Isu sangat keras kepala dan kokoh dengan pendirian sendiri tetapi ia pun tidak berani mendatangkan bibit bencana buat perguruan sendiri. Dengan cepat ia merangkap tangannya memuji keagungan seng muda. Onin Tohut Pin Cheng sudah hidup selama 80 tahun lamanya, sudah tentu aku tak akan mencari kerepotan dengan seorang angkatan muda tanpa alasan tertentu, Cuncu jangan salah paham, urusan sebenarnya sangat mencurigakan sekali. Pek Tok Cuncu sama sekali tidak ambil gubris terhadap perkataannya kepada Tan Kiya Beng kembali tanyanya, to aku sebenarnya apa yang telah terjadi to Ahu Asyo ini sudah menaruh curiga bahwa aku mempunyai hubungan dengan pihak isana keburang emas dan sengaja membocorkan rahasia mereka. K.O.O., sudah terjadi peristiwa ini dari atas wubungan rumah kembali berkumandang datang suara seseorang. Jika tahu demikian sejak dahulu aku serta syular beracun buat apa repot-repot mencari penderitaan buat diri sendiri. Menurut pengelihatan aku si pencuri tua, orang semakin tua semakin susah dilayani, biarkanlah mereka menggoreng telur maknya sendiri kita kakak beradik, enakan pergi ke loteng UIHOLO nonton keindahan alam sambil minum arak serentetan suara ujung jubah tersampok angin memecahkan kesunyian seorang kakek aneh berjubah kuning sudah melayang turun dari atas atap. Ketika para jago melihat munculnya orang ini, kembali dalam hati mereka merasa terperanjat, karena si kakek aneh tersebut bukan lain adalah Suhe Sin Teo si pencuri sakti yang namanya sangat terkenal di dalam dunia persilatan. Liok Lim Sin Cik karena takut urusan ini semakin lama berubah semakin tegang, buru-buru merangkap tangannya sembari tertawa terbahak-bahak. Ha 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 Sin Teo Heng serta Chun Cu suka ikut campur di dalam persoalan ini, hal ini menandakan sudah mendatangkan rejeki buat kita orang-orang dari kalangan Bulim. Tadi antara Tan Sau Hiap dengan Yan Yan Tai Su hanya terjadi sedikit kesalahpahaman saja, mari kita bicarakan di dalam ruangan. HMMM. Aku si pencuri tua tiada waktu untuk mengajak kalian bergurau sambil tertawa Haha hi hi, dengus Suhe Sin Teo Udingin. Terus terang saja aku beritahukan kepada kalian, kami semua tidak perlu bersikeras menuduh orang lain sudah membocorkan rahasiamu, kalian sendiri sudah jatuh kecundang oleh kekuatanmu sendiri, ha ha ha. Berbicara sampai di situ ia lantas menarik tangan Tan Kiabeng To aku, mari kita pergi tubuhnya dengan cepat mencelat ke tengah udara laksana tiga batang anak panah Dengan cepatnya mereka sudah berada di atas wuungan ruang-ruangan tengah Melihat kejadian itu dengan gusar Yan Yan Tai Su segera membentak keras Kembali semua badam pun ikut bergerak siap hendak menghadang jalan pergi mereka bertiga Tetapi kecuru kena ditahan oleh Tian Liong To Tiang Sudah, sudahlah Jika didengar dari nada ucapan si pencuri tua itu Agaknya dari kekuatan tujuh partai besar sudah muncul pengkhianat Urusan ini bagaimanapun kita harus melakukan pemeriksaan dengan teliti katanya Kembali Yan Yan Tai Su tertawa dingin tiada hentinya Jangan percaya omongan setan mereka Peraturan perguruan dari tujuh partai besar sangat ketat dan keras Untuk menerima murid pun diteliti dengan copet Mana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini Sejak keluar ruangan besar tadi Chi Xin Sang Jian selalu berdiri sambil merangkap tujuannya Dan memejamkan sepasang matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun saat Ini mendadak sambil membuka matanya kembali ujarnya Persoalan ini kita harus anggap serius Sewaktu Pin Cheng berada di dalam ruangan tadi Aku merasa jantungku merasa berdebar sangat keras Kenapa ini hari sejak pagi sampai malam Belum kelihatan juga seorang anak murid pun yang datang kemari Memberi laporan HEI Jika bukannya Sang Jian mengungkap persoalan ini Pinto sendiri pun hampir-hampir saja melupakan persoalan ini Sambung lenghang ta oti yang pula sambil menghela nafas panjang Kita cuma tahu duduk bersemedi di tempat ini Dan menyerahkan seluruh persoalan kepada anak murid kita Hal ini membuat kita berubah jadi seorang yang tuli lagi buta Ketika itulah semua orang baru merasakan peristiwa sudah berubah sangat tegang dan kritis Sampai Yan Yan Tai Su yang terkenal akan keketusannya pun bungkam dalam seribu bahasa Ketika itulah mendadak Dari atas wuungan rumah sekali lagi berkumandang datang suara tertawa dingin seseorang yang sangat menyeramkan Hei 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 Setiap orang yang sudah tiba di Gunung Uisan Semuanya telah terdaftar di dalam daftar kematian Jikalau kalian sayang pada nyawa sendiri Untuk menggelinding pergi pada saat ini masih belum terlambat Jika ngotot tetap tinggal di tempat ini terus HMM jangan harap kalian bisa lolos dalam keadaan hidup dari tangan orang-orang isana ke burang emas Siapa bentak Eloo Hucu keras Badannya dengan cepat mencelat ke atas wuungan rumah Terdengarlah suara tertawa aneh bergema dengan amat seramnya Di dalam sekejap metel orang itu sudah berkelebat pergi sejauh peluhan kaki Dengan demikian Eloo Hucu sudah menubruk tempat kosong Setelah melayang kembali ke atas permukaan tanah Ia saling berpandangan dengan orang-orang di sana Diam-diam hatinya merasa rada bergidik juga menemui peristiwa semacam ini Dengan wajah serius perlahan-lahan lenghang tooti yang menggeleng Sambil memandang wajah Eloo Hucu ujarnya Jika ditinjau dari situasi pada saat ini Siapa yang bakal menang dan siapa pula yang bakal kalah Di dalam pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan Kali ini sukar ditentukan Walaupun pihak isana keburang emas berulang kali Menggunakan berbagai macam kero untuk menakut-nakuti diri Kita rasanya mereka pun bukan cuma pentang mulut menggertak belaka Mulai saat ini kita harus memikirkan Selanjutnya kita hendak menggunakan kero apa Untuk menghadapi mereka Eloo Hucu menyapu sekejap ke arah Yan Yan Tai Su serta Tian Liong tooti yang sekalian Akhirnya ia pun menghala napas panjang Kelalayan yang terjadi kali ini Sudah menyangkut rencana kita yang maha besar Maksud pintu Lebih baik kita ikuti saja Perkataan dari pihak isana keburang emas Malam ini juga kita tinggalkan Gunung Uisan Sambil mengawasi gerak-gerik dari anak murid kita Setelah itu dengan tindakan yang tak terduga Kita naik kembali ke atas gunung Melalui mulut gunung sebelah utara Mungkin sekali dengan tindakan kita ini Pihak isana keburang emas akan merasa kaget Dan dibuat gelagapan sendiri Ehem ini pun merupakan suatu kero yang bagus Sahutian Liong tooti yang setuju Entah bagaimana dengan pendapat kalian semua para partai-partai besar lainnya Karena sudah mendengar perkataan dari Su Hei Sin Teo Maka masing-masing pihak kepingin sekali melihat keadaan dari anak muridnya sendiri-sendiri Setelah ditanya demikian Rata-rata mengatakan setuju semua Bahkan sampai Yan Yan Tai Su yang terkenal Akan keras kepala pun tidak memperlihatkan reaksi Tidak setuju Demikianlah pada malam itu juga Pentolah dari tujuh partai besar Di bawah pimpinan Liok Lim Sin Chi Segera berangkat meninggalkan Gunung Uisan Kita balik pada Tantia Beng yang melayang keluar dari kuil bersama-sama dengan Su Hei Sin Teo Serta Pak Tok Cuncu Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Sampailah mereka disebuat lekukan gunung yang terhindar dari tiupan angin Mendadak Su Hei Sin Teo menghentikan larinya SST Di tempat ini bisiknya lirih Dengan cepat ia masuk ke dalam gua tersebut Terlebih dahulu Gua ini terhitung sebuah gua alam yang besar Di dalam sana hawa terasa kering dan segar Begitu mereka berjalan masuk Dari dalam gua segera terdengarlah si pengemis aneh tertawa terbahak-bahak Ha 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 L-O-O-T Kau benar-benar membuat aku Si pengemis tua harus menanti dengan hati cemas Dengan cepatan Tia Beng berjalan masuk ke dalam gua tersebut, sekali ia pandang menemukan Hang Jin Sam Yew sedang duduk di retan sebelah kanan sedang Hu Xiao Qian serta si sastrawan yang bernama Ih Ji Yew itu pun duduk di sana dengan berdempet-dempetan, sikap mereka amat mesra sekali sewaktu melihat Tia Beng berjalan masuk, Mereka bersandar lebih rapat lagi bahkan kedua orang itu sambil memandang ke arah Seng Pemuda sambil tertawa tiada hentinya Pada saat ini Tan Kia Beng sedang dibuat bingung oleh peristiwa yang semakin lama berubah semakin tegang, ia cuma tersenyum sambil mengangguk kemudian kepada Suhe Sin TOU tanyanya, Semko kau mencari aku datang kemari apakah ada urusan penting yang hendak dirundingkan Rahm Suhe Sin TOU mengangguk serius, senyuman yang semula menghiasi di atas bibir sudah lenyap tak berbekas. Kini peristiwa yang terjadi di gunung Ui San semakin lama berubah semakin tegang, kau duduklah terlebih dahulu, tidak lama kemudian Hyetian L.O.J. pun segera akan datang kemari, Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah si sastrawan yang bernama Ijin tersebut, kemudian sambil menghela nafas panjang sambungnya lebih lanjut, Hingga saat ini di atas gunung Ui San semuanya ada tiga golongan kekuatan yang saling berbeda, kekuatan pertama adalah pihak Isana keburang emas, kekuatan kedua adalah pihak tujuh, partai besar yang ada di dalam bulim, dan kekuatan yang ketiga bukan lain adalah pihak Toa Kosini, Tetapi kekuatan ini harus mempunyai kerjasama yang erat baru menghasilkan daya pengaruh yang hebat, tidak sukar bagi kita untuk memperoleh kemenangan kembali ia merandek sejenak, setelah tukar nafas baru tambahnya lagi, Menurut apa yang aku si pencuri tua ketahui, Ui Lyong Toa Tiang, Hei Tian Sin Su, beserta Suheng Mu si penjaga selaksali huhang pun sudah pada berdatangan ke gunung Ui Sanji kalau kekuatan kita bisa bergabung jadi satu. HMM jangan dikata sebuah kekuatan yang kecil seperti Isana keburang emas sekalipun ada kekuatan yang jauh lebih besar pun kita masih sanggup untuk membereskannya. Kini persoalannya hanya tinggal asal kita bersatu teguh, bercerai kita runtuh, di antara kekuatan kita sendiri harus ada seseorang yang memimpin dan mengatur rencana baru kekuatan tersebut bisa memperlihatkan daya kekuatan Tantia Beng mendengar perkataan ini diam-diam lantas membatin ia mengerti sikap serta sifat orang-orang ini siapapun tak suka tunduk kepada yang lain. Walaupun Ui Lyong Toa Tiang adalah seorang Ciam Poe, tetapi di dalam pandangan Suhe Sin Teo U sekalian diri ia tidak lebih merupakan kawan-kawan bulim yang seangkatan dengan mereka, sudah tentu kedua orang siluman tua ini tak akan suka tunduk kepada mereka. Oleh sebab itu beberapa kali ia hendak buka suara tetapi akhirnya ditahan kembali. Pektok Cun Susi Rasul Selaksara Cun yang melihat pemuda tersebut termenung berpikir keras, segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 karena urusan ini aku sudah berunding sangat lama sekali dengan si pencuri tua, ia merasa di dalam persoalan ini bagaimanapun juga kita harus mengangkat seseorang untuk mengatur seluruh persoalan tersebut dengan demikian kita baru berhasil maju setelah pikir pulang balik. Akhirnya kami merasa hanya tuh aku seorang saja yang paling cocok, haa, 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 kalian jangan bergurautan kiabeng tertawa keras mana mungkin aku seorang boampue bisa mengatur seluruh persoalan yang sedemikian besarnya untuk keadilan belum tentu harus tunduk pada sang guru, kenapa kau tidak boleh duduk sebagai pimpinan seru pektok Cuncu dengan serius. Terus terang saja aku katakan, selamanya aku serta si pencuri tua itu belum pernah mencampuri urusan dunia Kangou, tetapi kali ini kami berdua suka menjual nyawa kami demi to aku di samping itu Suheng Mohu Hong, Ui Lyong Toh Tang serta He Tien pun bukan manusia-manusia yang suka ribut dengan orang lain, Kedatangan mereka kali ini bukankah dikarenakan hubunganmu dengan Cuncu oleh karena itu setelah kami ungkap persoalan rata-rata mereka sudah menyetujuinya ini kau tunggulah sebentar, tidak lama kemudian mereka bakal datang kemari semua. Baru saja perkataannya selesai diucapkan dari tempat kejauhan mendadak terdengarlah suara suitan keras berkumandang datang. Ah ah ah, ha ah, ha ah ah, si iblis tua sudah datang seru Suheisin T.O.U sambil tertawa. Dengan gemas pek, Ihalo Oset melototi sekejap ke arah si orang tua tersebut hal ini membuat Suheisin T.O.U tertawa semakin keras lagi. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, orang lain semua panggil dia dengan sebutan itu, lalu apa bedanya kalau aku si pencuri tua pun ikut panggil dengan sebutan tersebut serunya? Ketika itulah terdengar suara ujung baju tersampok angin, si penjaga selaksali Huhang sudah melayang masuk ke dalam gua. Buru-buru Tantia Beng bangun berdiri menyambut kedatangannya. Suheng. Sudah lama kita tak bertemu, selama ini kau baik-baik bukan sapanya. Dengan hekinya Hu Siaocian mengerling sekejap ke arah pemuda tersebut, dengan cepat ia bangun berdiri lalu menubruk ke dalam pangkuan ayahnya. Tia. Kenapa sampai saat ini kau baru datang serunya manja? Sudah, jangan perlihatkan sifat kekanak-kanakan lagi sahut Huhang sambil membelai rambut putri kesayangannya. Tia masih ada urusan yang hendak dibicarakan dengan susyokmu perkataan susyok. Dua kata ini laksana beribu-ribu batang pisau yang bersama-sama menancap di dalam ulu hatinya membuat gagis tersebut merasakan hatinya sangat menderita. Sewaktu ia mendengar Tan Kya Beng menyapa ayahnya dengan kata-kata Suheng dalam hatinya sudah merasa tidak senang, apalagi kini ayahnya mengucapkan kata-kata tersebut hal ini membuat hatinya semakin hancur lagi. Seluruh harapannya yang sudah tertanam sejak dahulu pada saat ini buyar bagaikan air matu dan kepala tertunduk rendah-rendah balik kembali ke tempatnya semula. Si penjagal selaksali yang melihat keadaan putrinya sama sekali tidak ambil perhatian, ia anggap putrinya lagi ngambek dan perlihatkan sifat kekanak-kanakannya. Setelah menganggap sejenak ke arah kedua orang siluman tua itu, dengan langkah lebar ia lantas berjalan mendekati Tan Kya Beng. Tahukah kau, bahwa urusan kembali terjadi suatu perubahan yang sangat besar? Tanyanya. Sudah terjadi peristiwa apalagi teriak Tan Kya Beng terperanjat. Menurut berita burung yang aku dengar, pihak Isana keburang emas dengan mengambil kesempatan sewaktu para cian bunjian partai besar sedang berkumpul semua di gunung Uisan, ternyata mereka sudah bersekongkol murid-murid partai yang berhianat untuk masing-masing dijabatkan sebagai cian bunjin di dalam tujuh partai besar yang ada, karena waktu itu Eh Heng terburu-buru hendak melakukan perjalanan maka takku selidiki lebih jelas lagi persoalan ini tentang peristiwa ini. Si pencuri tua sudah dengar timbrung Suhe Sin TOU dari samping, hanya saja aku tak berhasil membuktikan kebenaran dari peristiwa tersebut mendadak. Bayangan manusia berkelebat memasuki mulut gua, Ui Liyong Chi serta si asap dan mega selaksali, Lok Tong bersama-sama sudah melayang datang diikuti ujung baju tersampok angin. Hei Tian Xin Su ayah beranak pun sudah tiba semua. Di dalam sekejap mata gua yang kecil jadi penuh sesak dengan manusia. Setelah saling memberi hormat dan mengucapkan kata-kata merendah, bahan pembicaraan pun kembali ke bahan pembicaraan yang toko. Ui Liyong Chi ternyata jadi orang bersifat terbuka, sambil mengelus jenggot ia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 di dalam pertemuan puncak para jago di gunung Ui San kali ini, entah sudah ada berapa banyak jago-jago lihai bulim yang berkumpul di sini. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang maha besar dan belum pernah terjadi selama ratusan tahun ini. Yang jelas lagi tertera adalah di dalam pertemuan para jago kali ini bukannya diselenggarakan untuk saling mengadu kepandayan tetapi merupakan suatu pertarungan besar-besaran antara golongan lurus melawan golongan sesat. Bila mana peristiwa ini terjadi pada hari-hari biasa kemungkinan sekali cukup muncul salah seorang kawan-kawan lama yang berada di sini pada saat ini urusan akan dibikin jadi beres. Tetapi jika dibicarakan menurut keadaan yang kita hadapi sekarang, bukannya pintu sengaja merendahkan kekuatan kita. Mungkin dengan mengandalkan kekuatan gabungan kita pun belum tentu bisa meredakan suasana. Berbicara sampai di situ ia mendehem sejenak, kemudian perlahan-lahan sambungnya kembali. Kawan-kawan serta saudara-saudara semua merupakan jago-jago lihai yang tiada maksud untuk merebut nama. Tujuan kita untuk ikut serta di dalam persoalan ini pun yang separuh dikarenakan hubungannya dengan Raja Mudamo dan yang separuh lagi karena Tan Sau Hiap sebagai ahli waris dari Hontan Ciam Po'e. Tetapi peduli bagaimanapun tujuan kita adalah sama yaitu melawan majikan isana kebuang emas. Demi tercapainya satu kesepakatan, menurut pendapatku yang bodoh kita harus memilih seorang untuk duduk sebagai pimpinan menurut saudara sekalian siapakah di antara kita yang rasanya paling sesuai sinar metesi awan dan mega selaksali menyapu sekejap ke seluruh gua lalu sambungnya. Menurut pendapat Siao Te Hei Tian Chiam Po'e lah yang paling sesuai entah bagaimana dengan kalian semua pektok cuncu mendengus dingin dan tidak memberikan pendapatnya, sedangkan Su Hei Sin Teo si pencuri sakti segera tertawa terbahak-bahak. Bila mana dilihat dari nama besar yang sudah terkenal di dalam bulim rasanya siapapun pantas, tetapi aku rasa siapapun tak bakal bisa melaksanakan tugas ini katanya. Hei Tian Xin Su jadi orang paling suka menyendiri dan mempunyai watak sangat aneh. Sewaktu ia mendengar si bangliin yang mengusulkan dirinya, sepasang kening segera dikerutkan rapat-rapat. Haa 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 haa. Nok Heng buat apa kau mengecapkan kata-kata tersebut apakah kau tidak tahu bagaimana kah watak loohu serunya sambil tertawa tergelak. Selamanya loohu paling tidak suka menurut perintah orang lain dan tidak suka pula memerintahkan orang lain dan seketika itu juga suasana di dalam gua terasa tidak cocok dan saling bertentangan. Tetapi dalam hati Ui Lyong Toh Oti yang suka mempunyai persiapan yang mateng. Perlahan-lahan sambil tersenyum ia alihkan sinar matanya ke arah Hei Tian Xin Su. Persoalan yang kita hadapi pada saat ini bukannya terletak pada siapa memerintahkan kepada siapa tetapi mengharapkan dari kerjasama kita mempunyai seseorang yang memimpin sehingga semua orang dapat bekerja dengan teratur dan menurut rencana. Bukan saja dengan berbuat demikian kekuatan kita bakal berlipat ganda, bahkan bisa pula mengurangi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, menurut perasaan pintu kalau memang semua orang begitu sayang terhadap bocah sitan, bagaimana kalau kita suruh dia saja yang pegang pimpinan benar-benar teriak lengteo sianci sambil bertepuk tangan ke girangan ji kalau lengkoh beng yang bertindak sebagai pimpinan, aku tanggung ia tentu setuju, selama hidup Hei Tian Xin Su paling sayang terhadap putrinya ini, dan selama ini selalu pandang dia sebagai permata digenggamnya. Sejak masih berada di tengah gulun pasir tempo dulu, secara diam-diam ia sudah mengetahui rahasia hati putrinya ini, karena itu sewaktu melihat dia sudah mewakili dia berbicara, tak terasa lagi ia tertawa tergelak. Budak busuk makinya kau benar-benar tidak punya aturan, di depan sebegini banyak ciampu, eh apakah kau anggap punya hak untuk ikut campur angkat bicara lengteo sianci sama sekali tidak dibuat marah oleh makian ayahnya ini, sebaliknya ia malah tertawa terkekeh-kekeh. Aku tahu dia tentu setuju, bahkan mereka semua pun tak bakal ada yang menolak haa-haa, 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 perkataan nona sedikit pun tidak salah sambung Suhe Xin TOU sambil tertawa terbahak-bahak. Aku serta syular beracun nomor satu paling setuju. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan siasap dan mega selaksali, mendengar muridnya yang dicalonkan ia jadi cemas setengah mati. Hal ini mana boleh jadi urusan ini tak boleh dianggap sebagai suatu bahan lelucon serunya berulang kali. Mendengar si orang tua itu berkata demikian kontan saja lengteo sianci mencibirkan bibirnya yang kecil, baru saja ia ada maksud berseru mendadak Hei Tian Xin Su sudah melotot ke arahnya. Bocah cilik, jangan bicara sembarang bentaknya cepat. Hal ini membuat dia jadi takut dan buru-buru menelan kembali ucapannya itu. Pada waktu itulah Tan Kia Beng segera bangun berdiri dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Berkat kepercayaan dan rasa sayang dari loci Ampue sekalian, Bo Ampue merasa sangat berterima kasih sekali. Tetapi urusan ini menyangkut suatu kejadian yang amat besar, mana mungkin Bo Ampue sanggup untuk memikulnya medadak air muka pektok cuncu berubah menjadi amat serius. To aku, kau harus tahu serunya dingin semua orang bisa bersikap demikian baik terhadap dirimu, di samping karena dengan dirimu mempunyai hubungan yang ngerat, hal lain adalah disebabkan hubunganmu dengan hontan locien. Kalau tidak siapa yang suka menggubris persoalan yang tiada berharganya ini, benar selah si penjagal selaksali pula. Situasi di dalam bulim pada saat ini amat kritis, kau pun tak usah. Menolak lagi terhadap usul semua orang ini, kita harus segera merundingkan persoalan yang jauh lebih penting, Tan Kiya Beng yang melihat sikap mereka semua sudah demikian teguh ia tahu menolak pun tak bisa. Akhirnya ia mengalihkan sinar matanya ke arah suhunya siasap dan mega selaksali Lok Tong minta persetujuannya. Padahal yang benar, dalam hati pun Lok Tong berkeinginan agar murid kesayangannya bisa menonjol di antara para angkatan tua yang ada, karena itu dengan cepat ia putar haluan mengikuti tiupan angin. Kalau memang para Ciam Pue sekalian memandang dirimu, lebih baik kau terimalah dengan senang hati serunya. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih atas perhatian para Ciam Pue sekalian, buru-buru Tan Kiya Beng bangun berdiri dan menjurah ke semua orang yang hadir di sana. Setelah meranda sejenak, dengan wajah serius kembali katanya, sewaktu Bo Am Pue masih berada di gulun pasir pernah dengar orang berkata bahkan pihak isana keburang emas hendak menggunakan kesempatan sewaktu diadakannya pertemuan puncak para jago di gunung Uisan ini untuk membasmi seluruh kekuatan dan jago-jago andalan yang ada di dalam bulim pada saat ini. Mereka bisa berbuat demikian katanya hendak membalas dendam buat rakyat suku Biau mereka. Sedangkan mengenai siapakah majikan isana keburang emas hingga kini tak seorang pun yang bisa menduga. Tetapi menurut dugaan dia tentu mempunyai hubungan dengan peristiwa penyerbuat Raja Munamo Tempo dulu untuk menindas pemberontakan di daerah Biau. Sedangkan mengenai pihak isana keburang emas hendak menggunakan care apakah hendak melakukan pembasmian besar-besaran ini, sampai sekarang aku pun belum memperoleh berita yang sebetulnya tetapi dapat dipikir siasat mereka tentu sangat kejam dan ganas. Di samping itu menurut apa yang dikatankan oleh Leng Hang To'o Tiang dari Partai Butong Pei, diselenggarakannya pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San kali ini merupakan siasat yang direncanakan oleh Yan Yan Tai Su serta Liok Lim Sin Chi, mereka hendak menggunakan kesempatan sewaktu diadakan pertemuan di Gunung Ui San ini hendak melakukan suatu pertempuran penentuan melawan orang-orang isana keburang emas dan mempunyai cita-cita untuk melenyapkan kekuatan serta pengaruh jayat pihak isana keburang emas dari Tionggoan dengan amat teliti dan jelasnya mulai menerangkan keadaan yang dihadapi masing-masing pihak hingga saat ini, kemudian mengungkap pula beberapa pendapat. Menurut keadaan yang dihadapi saat ini ada beberapa persoalan yang segera dilaksanakan. Pertama, mencari berita dengan menggunakan care dan tindakan apakah pihak isana keburang emas hendak menghadapi orang-orang bulim di daratan Tionggoan? Kedua, dengan kekuatan yang ada pada tujuh partai besar saat ini, apakah sanggup untuk melawan kekuatan dari pihak isana keburang emas? Ketiga, kita hendak menggunakan care dan tindakan apa untuk mengatasi persoalan ini? Tidak lama berselang, pihak isana keburang emas pernah mengguankan care yang paling rendah untuk turun tangan membokong Sam Kuang Sin Nyeye dan menculik pergi mochuncu timbrung Ui Lilong Chi mendadak. Karena persoalan ini, Pintro, bersama-sama dengan Hu Heng serta Lok Heng telah melakukan pengejaran ke gulun pasir, tetapi sewaktu tiba di tengah perjalanan telah bertemu dengan seorang aneh yang mengatakan mochuncu berhasil ditolong bahkan sudah berangkat ke gunung Ui San Tan Si Heng, apakah kau sudah bertemu dengan dirinya perlahan-lahan Tan Kiya Beng menggeleng? Karena persoalan ini pihak isana keburang emas telah memaksa Boampue untuk bertukar syarat dengan melarang aku ikut campur di dalam peristiwa di atas gunung Ui San, tetapi hingga ini hari aku masih belum berjumpa dengan dirinya mendadak hatinya rada bergerak, ia lantas menoleh ke arah Pek Ihalo Oset. Siaw Chian, bukankah kau tahu jejak dari mochuncu sekarang dia berada di mana tanyanya? Pada saat ini Pek Ihalo Oset sedang merasa berduka, mendengar Tan Kiya Beng menanyakan soal momotan hang ia melirik sekejap ke arah seng sastrawan tersebut kemudian dengan heki menggeleng. Aku tidak tahu serunya. Walaupun Tan Kiya Beng tidak tahu, tapi lirikan dari Hau Siaw Chian ini tak berakal lolos dari ketajaman Matu Ilyong To'oti yang tampak sinar matanya berkilat kemudian tertawa tergelak. Haa, 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 budak yang bernyali kau berani men setan di hadapan Pinto Ayoh cepat memberi hormat buat paman serta empek sekalian. Si sastrawan yang bernama Iyian itu tertawa, kemudian bangun berdiri dan memberi hormat kepada Ilyong To'otiang. Titli menghunjuk hormat buat supek katanya lirih. Ia memakai pakaian lelaki, perempuan gerak-geriknya adalah gaya seorang perempuan. Hal ini sudah tentu memancing suara gelap tertawa dari semua orang yang berada di dalam gua. Hanya Tan Kia Beng seorang yang masih belum tahu siapakah dia, tak terasa lagi diam-diam pikirnya, siapakah dia ketika itu Ilyong Chi sudah menarik kembali suara gelap tertawanya. Dengan cepat ia memperkenalkan gadis tersebut kepada semua orang. Dia adalah satu-satunya keturunan dari Raja Mudamo yang masih hidup, Nona Mo Tan Hang katanya. Gadis itu kembali memberi hormat kepada semua orang. Bu Ampue Mo Tan Hang menghunjuk hormat buat paman serta empek sekalian, ujarnya perlahan. Ketika itulah Tan Kia Beng baru mengerti bila seng sastrawan tersebut bukan lain adalah Mo Tan Hang, tak terasa lagi diam-diam makinya, Husiao Cian Si Budak Cilik ini patut dihantam Leng Teo Cian Chi yang bersandar di sisi Herian Sinsu pada saat itu sebaliknya merasakan hatinya agak gusar. Bagus sekali pikirnya diam-diam, katanya kalian sudah bekerja sama untuk mempermainkan diriku. HMMM, jika aku tidak kasih sedikit hajaran buat kalian tentu kamu semua tidak tahu kelihayan dari aku Leng Teo Cian Chi dengan cepat ia bangun berdiri dan berjalan ke sisi Mo Tan Hang. Kau yang bernama Mo Tan Hang, Mo Cuncu tanyanya lirih. Dengan kebingungan Mo Tan Hang mengangguk, setelah itu ia menoleh pula ke arah Husiao Cian. Dan kau bernama Pek Ihalo Oset tanyanya pula. Sedikit pun tidak salah jawab Husiao Cian dingin. Mendadak air mukanya Leng Teo Cian Chi berubah jadi dingin kaku. Nonamu adalah Leng Teo Ocian Chi serunya perlahan. Kalian berani benar mempermainkan diriku. HMMM pada satu hari aku akan suruh kalian merasakan kelihayan dari Nonamu Watak Mo Tan Hang rada halus dan selamanya tidak suka berlibut dan mencari gara-gara. Mendengar perkataan tersebut ia jadi tertegun. Sebaliknya Husiao Cian jadi amat gusar, ia tertawa dingin tiada hentinya. Bagus, setiap saat tentu akan aku layani Nonamu akan menunggu petunjukmu baik. Kita tentukan setelah bulan 8 tanggal 15 pertemuan puncak di Gunung Ui San selesai setelah mengucapkan kata-kata tersebut Leng Teo Ocian Chi lantas balik lagi ke tempat duduknya semula. Para jago lainnya yang hadir di dalam gua tersebut rata-rata merupakan Chiampoe-Ciampoe yang lanjut usia, terhadap perjanjian mereka pribadi tak seorang pun yang mengambil gubris. Mereka tetap melanjutkan pembicaraannya tentang rencana untuk menghadapi pihak musuh. Pada saat ini Suhe Sin Teo telah menceritakan seluruh keadaan dan kejadian yang diketahuinya selama beberapa hari ini di sekitar Gunung Ui San, bersama itu pula tambahnya dengan wajah serius. Kali ini demi tegaknya panji-panji keadilan, pihak Kepang dengan tiada sayang telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh gerak-gerik pihak Isana keurang emas. Aku rasa mereka tentu sudah menemukan hal-hal yang jauh lebih banyak lagi si pengemisaneh yang selama ini duduk di pojokan tanpa membuka suara, saat inilah baru menghela napas panjang. Hehehe, bila dibicarakan sungguh amat memalukan sekali katanya perlahan. Walaupun pihak Kepang telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, kecuali mereka yang mati dan terluka rasanya tiada mendapatkan hal-hal yang patut dikatakan berharga, hehehe, kini kita adalah orang sendiri, buat apa kau mengucapkan kata-kata merendah seru Suhe Sin Teo sambil tertawa terbahak-bahak. Seng pengemisaneh angkat bahu dan menggaruk rambutnya dengan tangan yang kurus dan hitam bagaikan arang itu, akhirnya kembali ia menghembuskan napas panjang. Sejak aku si pengemis tua terjunkan diri ke dalam dunia Kangou, baru untuk pertama kali ini menemui musuh yang tangguh dan sukar diajak bertempur semacam ini. Penderitaan yang diterima pihak Kepang kali ini benar-benar sangat besar. Sudah-sudahlah tidak perlu unjukkan kekuatan Kepangmu, kembali Suhe Sin Teo menimbrung. Cepat laporkan seluruh kejadian yang kau ketahui selama beberapa ini kepada to aku kami eeei, buat apa kau ikut ribut teriak Seng pengemisaneh sambil mendelik. Ia merandek sejenak, kemudian kepada Tan Kya Beng sambungnya lebih jauh, yang ingin aku katakan hanya ada tiga hal saja. Pertama, menurut laporan yang diterima anak murid Kepang kami, selama beberapa hari ini jago-jago lihai pihak Isana Keburang Emas yang mendatangi Gunung Uisan kurang lebih berjumlah 5, 60 orang banyaknya, sedang mengenai apakah majikan Isana Keburang Emas sendiri sudah tiba atau belum hingga saat ini belum dapat kami pastikan. Kedua, seluruh jagoan lihai dari tujuh partai besar beserta Liok Lim Sinci baru saja meninggalkan Gunung, apakah maksud mereka hal ini tidak dilaporkan kepada orang-orang perkumpulan kami? Dan yang ketiga, kedatangan kalian siluman-siluman tua ke Gunung Uisan sudah berhasil diketahui oleh orang-orang Isana Keburang Emas, kemungkinan sekali mereka akan pusatkan seluruh kekuatan dan perhatian terhadap pihak kita, terutama sekali KWLOTK sudah menjadi paku di depan mati-majikan Isana Keburang Emas, mereka berhasrat hendak cabut dirimu secepatnya haaa, 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 peduli mereka punya maksud untuk memperhatikan kami atau tidak, baik sekarang maupun nanti akhirnya aku ingin juga bergebar mati-matian melawan Seng Majikan Isana Keburang Emas itu serutan Kia Beng sambil kerutkan alisnya. Ia menarik kembali suara gelap tertawanya, kemudian dengan keras serunya. Kalau memang benar saudara sekalian sudah meminta Bu Ampue yang atur siasat maka sekarang juga aku akan turunkan perintah selesai berkata ia merangkap tangannya mohon maaf, setelah itu baru ujarnya, jika ditinjau dari munculnya racun ganas di atas pedang Giokhun Kiamku, maka aku pikir di pihak Isana Keburang Emas tentu ada seorang yang pandai menggunakan racun, maka mulai sekarang Giokhun harus selalu waspada dan mengamat-amati mereka terus sehingga tidak sampai orang-orang Isana Keburang Emas Keburu melepaskan racun sebelum diadakannya pertemuan puncak para jago, aku si ular beracun terima perintah buru-buru pek, top cuncu bangun diri menjura. Hei Tian Chiampue mempunyai hubungan yang paling erat dengan orang-orang tujuh partai besar serta orang-orang dari kalangan Hek Tu, harap secara diam-diamka suka mengadakan hubungan dengan mereka bila perlu sampai waktunya kau kumpulkan saja seluruh kekuatan yang ada untuk bergebrak mati-matian melawan pihak Isana Keburang Emas Heian Sin Su melirik sekejap ke arah Leng Teo Sian Chi, kemudian perlahan-lahan baru bangun berdiri. Lholap terima perintah sahutnya hormat. U Iliong Supek mempunyai hubungan yang paling erat dengan Raja Mudamo urusan ini setiap orang bilim mengetahuinya sangat jelas, setelah dibukanya pertemuan puncak para jago nanti, harapkah suka mengumumkan kepada seluruh jago bulim di kolong langit tentang peristiwa terbunuhnya Raja Mudamo dan membongkar siasat jahat dari pihak Isana Keburang Emas. Di dalam soal ini kita paling mengutamakan semangat yang berkobar sedang Hu Suheng serta Sintou Senko karena jejaknya paling sukar dicari maka kalian sejak ini hari harus menyaru sebagai orang berkerudung dan setiap saat mengontrol di sekeliling gunung U Isan, kalian bertugas melindungi keselamatan dari orang-orang yang datang ke gunung melihat keramaian, bila mana perlu gunakanlah suitan panjang sebagai tanda bahaya. Hu Hang serta Suhe Sintou bersama-sama terima perintah, setelah itu sinar matu, Tan Kia Beng perlahan-lahan baru dialihkan ke atas wajah Hu Siao Cian, Mo Tan Hang serta Leng Teo Sianci bertiga dengan nada serius sambungnya, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, mulai ini hari sampai selesai diadakannya pertemuan puncak, kalian bertiga dilarang sembelarangan bergebrak melawan orang lain dan tidak boleh pula lari semaunya sendiri. Mo Tan Hang tersenyum dan mengangguk sedang Hu Siao Cian dengan wajah adem mendongakan kepalanya memandang dinding gua. Sebaliknya Leng Teo Sianci segera mencibirkan bibirnya. HMMM kau tidak berhak mengurusi diriku tak terasa lagi dengan gemas Herian Sin Sumlototi sekejap ke arahnya. Terhadap kejadian itu Tan Kia Beng pura-pura tidak melihat, ia lantas bangun berdiri. Jika Lolo Ociampue sekalian tiada persoalan yang lain sekarang boleh berlalu, setiap malam kita harus berkumpul satu kali di sini katanya. Demikianlah, masing-masing orang lantas bangun berdiri dan bubaran, di dalam sekejap metu di dalam gua tinggal Hu Siao Cian, Mo Tan Hang serta Tan Kia Beng tiga orang. Menanti semua orang sudah bubar, Tan Kia Beng baru putar badan dan berjalan ke hadapan Mo Tan Hang. Sejak aku mendapatkan kabar berita yang mengatakan kau kena diculik orang-orang isana ke hurang emas, hatiku benar-benar sangat cemas, maukah kau menceritakan bagaimana kau bisa lolos dari mara bahaya katanya perlahan. Perlahan-lahan Mo Tan Hang menghela nafas panjang. Hei, tempo dulu Ui Leong Supek terus-menerus mendesak aku kembali ke arah. Akhirnya hal ini terkandung suatu maksud yang sangat mendalam setelah aku bertemu dengan suhu barulah dalam hati aku mengerti bila pihak isana ke hurang emas ada maksud hendak menculik diriku. Ketika itu aku hanya memperhatikan berlatih ilmu silat dan sama sekali tidak menggubris persoalan tersebut. Siapa sangka orang-orang isana ke hurang emas ternyata sudah berhasil mendapatkan beritaku. Malam itu menggunakan kesempatan sewaktu suhu sedang bersemedi mereka melancarkan serangan mendadak sehingga mengakibatkan suhu terluka dan aku terjatuh ke tangan mereka. Hei, jikalau bukannya di tengah jalan aku berhasil ditolong oleh seorang pendekaraneh yang sangat misterius, entah bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kau berhasil melihat jelas wajah dari pendekar misterius tersebut? Tidak. Aku cuma mendengar suaranya amat halus dan ramah agaknya seorang kakek tua, tetapi kemungkinan sekali seorang huasio, ehm. Kalau begitu benarlah sudah, Tan Kiabeng mengangguk. Semua peristiwa ini kemungkinan sekali hasil dari pekerjaan dia seorang, apakah kau kenal dengan dirinya tidak kenal, cuma aku sudah memperoleh banyak sekali bantuannya yang sangat berharga, benar. Kepandaian silat orang ini benar-benar sangat lihai, mendadak P.I.L.O.S. menimbrung pula dari samping. Sewaktu aku dengan Tia masih berada di gulun pasir ia pun pernah bantu kami lolos dari kepungan, mendengar perkataan tersebut dalam hati Tan Kiabeng merasa semakin keheranan lagi. Siapakah sebenarnya orang itu pikirnya dalam hati? Setiap kali ia selalu membantu orang tetapi tak sekalipun memperlihatkan wajah aslinya sendiri. Jika ditinjau dari kepandaian silat yang dimilikinya jelas sudah mencapai pada puncak kesempurnaan yang tiada taranya, sekalipun U.I.L.Y.O.N.T.O.T.I. yang serta Herian Sin Su yang berhasil melatih ilmunya mencapai taraf kesempurnaan jika dibandingkan dengan orang ini masih kalah satu tingkat, berpikir sampai di sini rasa waspada segera timbul di dalam hatinya, ia merasa untuk menghadapi majikan isana keburang emas dirinya tak boleh terlalu percaya pada kekuatan sendiri. Bila mana kepandaian dari majikan keburang emas sama lihainya dengan jagoan misterius yang selalu membantu dirinya, bukankah dirinya bakal mati konyol? Huxiaoqian yang melihat pemuda tersebut terus menerus termenung tak terasa lagi sudah mendorong badannya. E-ei, aku lihatkah setiap hari dari pagi sampai malam terus menerus seperti kehilangan semangat? Mana punya kegagahan untuk pimpin para jago di seluruh kolong langit? Mungkin menjadi penjaga pintu perkampungan orang lain tak suka menggunakan dirimu? Oh, begitu sahutan Kia Beng sekenanya. Di dalam hatinya ia tetap termenung dan berpikir keras, Ia bermaksud hendak menyelidiki dahulu keadaan serta situasi di pihak Isana kebuang emas kemudian baru mengambil keputusan kembali. Sekali lagi Pek Ihalo Osat mendorong pemuda tersebut, tetapi sewaktu dilihatnya ia cuma tertawa saja tanpa mengucapkan sepatah katapun dengan gemas lantas melengos dan tidak menggubris dirinya lagi. Sebaliknya Motan Hong yang mempunyai watak halus, ia mengerti pemuda itu tentunya sedang memikirkan satu persoalan yang maha berat. Karena nih ia lantas menarik tangan Xiao Qian untuk diajak berjalan keluar. Xiao Qian mari kita jalan-jalan di tempat luaran dan jangan ganggu dirinya lagi sejak kecil Hu Xiao Qian dibesarkan seorang diri dan selamanya tidak mempunyai saudara untuk diajak bermain. Keadaan di sekelilingnya membuat dia mempunyai watak dingin, kaku, sombong dan kasar. Tetapi sejak berkenalan dengan Motan Hong, lama-kelamaan wataknya yang kasar berhasil sedikit demi sedikit dilarutkan oleh watak Motan Hong yang halus tapi agung itu sehingga di dasar hatinya timbulah suatu perasaan kagum terhadap gadis tersebut. Dan boleh dikata terhadap omongan dari gadis keturunan Mo Chun Ong ini ia sangat penurut dengan berjalan bergan dengan mereka berdua lantas berjalan keluar dari gua mendadak Motan Hong teringat kembali dengan janji mereka terhadap Leng Teo O Sian Chi. Tapi, tak terasa lagi dengan nada mengomelujarnya lirih, tadi, tidak seharusnya kau menyanggupi nona ca untuk adu kepandayan. Sebetulnya urusan ini tidak lebih cuma suatu kesalahpahaman belaka setelah dijelaskan bukankah akan jadi terang kembali, kenapa harus diselesaikan dengan suatu perkehalian Hau Siao Chiang mengerutkan dahinya kemudian mendengus dingin. HMM justru aku paling tidak betah melihat gerak-geriknya yang sombong dan ingin cari menang sendiri itu, bergebrak ya bergebrak, kenapa harus takuti dirinya serunya dingin. Tetapi selesai berkata kembali ia sudah tertawa cekikikan, sambungnya, ia sangat baik sekali dengan Engkoh Beng, dengan cepat gadis ini lantas menceritakan seluruh kisahnya sewaktu berada di dalam gua di mana ia menggoda gadis tersebut. Tak kuasa lagi Motan Hong pun dibuat tertawa. Cis tidak tahu malu, soal ini pun kau bisa-bisanya menceritakan kembali kepada kuomelnya. Kembali mereka berdua tertawa terpingkal-pingkal. Tan Kia Beng setelah termenung dan berpikir lama sekali baru dong akan kepalanya kembali. Sewaktu dilihatnya Motan Hong berdua sudah tak berada di dalam gua ia pun lantas berjalan menuju keluar. Ketika itu kedua orang gadis tersebut sedang bercakap-cakap sambil bergurau karena tidak ingin mengganggu mereka maka secara diam-diam ia lantas berlalu keluar dari lembah tersebut dan menuji ke dalam sebuah lembah lain yang misterius. Ia merasa daerah sekelilingnya licinta bertumbuhan sedang di sebelah kirinya tumbuhlah pohon-pohon besar yang amat lebat. Selagi ia sedang siap-siap hendak menentukan arah itulah mendadak terdengar suara yang amat lirih bergema masuk ke dalam telinganya. Buru-buru ia mendongak, dari balik pohon yang lebat tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat mendatang. Bayangan tersebut langsing, kecil dan mungil tampaklah dengan ragu-ragu orang tersebut memperhatikan sekejap suasana di sekeliling hutan itu kemudian dengan sebat meluncur ke arah gua yang ditempati Tan Kia Beng tadi. Gerakan badannya lincah, gesit dan cepat sekali kelebatan sudah mencapai sejauh 3-4 kaki. Ketika itu Tan Kia Beng sedang merung karena tidak tahu di tempat manakah orang-orang isana keburang emas sudah. Bermarkas, melihat munculnya seseorang dalam hati jadi sangat girang. Jika aku tangkap orang ini bukankah diriku tidak usah repot-repot lagi untuk mengetahui alamat markas mereka pikirnya dalam hati. Hanya di dalam sekejap mati orang itu sudah berada tidak jauh dari dirinya, kiranya orang itu adalah seorang syuyucai yang berbadan kurus. Karena ingin menangkap dirinya hidup-hidup sehingga bisa ditanyai dengan jelas rahasia pihak musuh maka pemuda kita pun tidak menggubris peraturan bulim lagi. Mendadak badannya mencelap ke tengah udara kemudian menubruk ke arah bawah, tangannya laksana sambaran kilat mencengkeram ujung baju sebelah belakangnya. Orang itu agaknya sama sekali tidak menduga ada orang yang turun tangan membokong dirinya, di dalam keadaan gugup ia menjeret tertahan kemudian buru-buru tundukkan kepalanya dan berpaling beberapa kali di atas tanah, di dalam sekejap mati ia sudah menyikir sejauh dua kaki lebih. Tetapi, kendati begitu tak urung tutup kepalanya kena dijamret juga oleh tan kia beng sehingga rambutnya yang panjang terurai. Sekali pandang tan kia beng segera kenali kembali dirinya bukan lain adalah Yen Giokfang salah seorang dari sepasang gadis cantik dari daerah Biao Leng yang pernah bergebrak melawan Husiao Qian sewaktu berada di bekas kebun bangunan keluarga Cao. Iihah kiranya kau serunya tertahan. Setelah rasa terkejut lenyap dari dalam hati, dengan membelalakan sepasang matanya yang jelian Giokfang memperhatikan tan kia beng dari atas hingga ke bawah, Beberapa saat kemudian ia baru bertanya ee-e-i, apa hubunganmu dengan Hang Jin Sem Yeu kawan kau kenal dengan si jagoan pedang yang membasmi bibit iblis tan kia beng apa maksud mencari diriku dalam hati tan kia beng mulai berpikir dengan hati ragu-ragu. Tetapi di luaran ia tetap tenang tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Kenal, apa maksudmu mencari dirinya ada urusan penting yang hendak ajak dia berunding. Maukah kau tolong aku untuk panggil dia datang ke maritan kia beng adalah kawan Cai Hei yang paling akrab. Bila kau ada urusan katakan saja kepada aku, tidak bisa jadi. Aku harus bertemu sendiri dengan dirinya, jika dilihat wajahnya yang cemas dan tak tenang mungkin benar-benar ada urusan penting, pikir tan kia beng kembali di dalam hatinya. Kemungkinan sekali dari mulutnya aku berhasil mendapatkan sedikit berita yang penting, karena itu dengan wajah yang serius ujarnya, Jika maksud nona mencari dirinya karena hendak melaporkan berita mengenai isana keburang emas, Cai Hei segera akan carikan dia untuk bertemu dengan dirimu. Kalau cuma urusan pribadi, maaf Cai Hei tak akan menggubris dirimu lagi. Sudah tentu urusan yang menyangkut isana keburang emas seru yang giyokfang cemas. Saat ini waktu sangat berharga bagaikan emas siapa yang punya waktu untuk ngobrol lagi dengan dirimu, cepatlah kau undang dia kemari haaa, 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 haaa. Orang sitan yang nona cari jauh ada di ujung langit dekat ada di depan mata, Cai Hei adalah orangnya ujar tan kia beng sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan ragu-ragu Yen giyokfang memperhatikan sekejap ke arahnya, mendadak ia mencibirkan bibirnya. HMM! Mengandalkan watakmu semacam itu, kau tak becus untuk jadi dirinya, teriaknya gusar. Dari dalam pinggang tan kia beng lantas mencabut keluar seruling pualamnya. Kalau benda ini rasanya tidak makal palsu bukan serunya sambil menggoyang-goyangkan senjata tersebut. Kembali Yen giyokfang memperhatikan sekejap ke arahnya, terakhir ia menghela nafas panjang. Hei, kau sungguh keterlaluan, orang lain lagi cemas setengah mati kau malah mengajak aku bergurau, nona. Sebetulnya apa maksudmu mencari diriku ketika itulah dengan wajah serius tan kia beng berjalan maju ke sisya. Sekarang kau utarakanlah keluar, asalkan bukan suatu permintaan yang berat pasti akan Cai Hei sanggupi, Tolonglah Leng Tiongit Kuai serta si Hakim Pualam berwajah ketawa kemudian hantarlah kami kakak beradik turun gunung. Hei, apa maksudmu serutan kia beng dengan hati terperanjat? Bukankah kalian sama-sama orang dari pihak isana ke hubang emas? Kenapa harus minta tolong kepadaku? Hei, bila diceritakan sungguh amat panjang sekali, kembalian Giyokfang Helana pas panjang. Hari itu setelah kami berempat mendapat perintah untuk berangkat ke kebun bekas bangunan keluarga Cao untuk membinasakan Hang Jin Sam Yeu, siapa tahu dari tengahkah sudah bercampur tangan sehingga merusak pekerjaan kami, sekembalinya ke markas karena melihat kami mengundurkan diri tanpa membawa luka, maka majikan isana ke hubang emas lantas menaruh curiga kami berdua secara diam-diam sudah menaruh bibit cinta terhadap dirimu. Dengan cepat leng tiongit koai berdua ditangkap lalu dikurung sedang kami kakak beradik walaupun karena ada suhu sehingga tidak dihukum tetapi secara tidak kelihatan sebenarnya kami ditahan secara halus, tindak tanduk kami tidak sebebas dahulu lagi, lalu bagaimana sekarang kau bisa keluar majikan isana ke hubang emas? 2 meninggalkan gunung, sedang para jago-jago lainnya pun karena ada urusan sudah pergi semua, karena itu aku baru berani menyelundup kemari, majikan isana ke hubang emas sudah meninggalkan gunung serutan kia beng dengan sinar matu keheranan. Dia sudah pergi ke mana rahasia tingkat tinggi semacam ini mana mungkin aku bisa tahu eeei sebenarnya kau suka membantu diriku tidak kini pihak isana ke hubang emas sedang memandang diriku seperti paku di depan mata, aku tak boleh percaya omongannya begitu saja diam-diam kanti ya beng memperingatkan dirinya sendiri. Tetapi di luaran ia tetap tersenyum. Jikalau menurut semangat jantan seorang lelaki sejati dan demi tertegaknya panji-panji keadilan ujarnya cepat memang ada seharusnya cahaya turun tangan menolong mereka, tetapi ada beberapa urusan yang mencurigakan hatiku harapkah suka memberi jawaban. Terima kasih telah menonton!